Selamat datang di kota Cirebon, kali ini Tombok Kangen Channel berada di makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Tombok Kangen akan mengulas sosok Sunan Gunung Jati dan pembangunan makam Sunan Gunung Jati yang mendatangkan berkah melimpah buat banyak orang. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah salah satu wali songo yang lahir dari ibu Nyairara Santang Putri, yaitu Putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Dengan ayahnya Syarif Abdullah berasal dari Cairo, Mesir. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Sejak kecil sudah tampak kecerdasan dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Syarif Hidayatullah pernah belajar agama di Mekah dan Mesir, berguru kepada para ulama besar. Setelah itu beliau pulang di Nusantara untuk berguru pada Syekh di Aceh, selanjutnya mengembara ke Karawang, Kudus hingga ke pesantren milik Sunan Ampel. Oleh Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah diminta berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Cirebon. Sampailah Syarif Hidayatullah di Cirebon ketika beliau berumur 22 tahun atau sekitar tahun 1470. Pada awal di Cirebon, Syarif Hidayatullah menjadi guru agama menggantikan Syekh Datuk Khafi di Gunung Sembong ini. Beliau bersama ibunya tinggal di Gunung Jati dan mendidikan pesantren di daerah Gunung Jati. Sehingga dijuluki Sunan Gunung Jati. Istri beliau ada enam, salah satunya adalah Nyai Ratu Pakongwati. Adalah putri Raja Cirebon pertama, yaitu Pangeran Cakrabuana. Selanjutnya, yaitu pada tahun 1479, karena usianya yang sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Cirebon kepada menantunya, yaitu Sunan Gunung Jati. Dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Sunan Gunung Jati sering ikut bermusiawarah dengan anggota wali di Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya ini, akhirnya Sunan Gunung Jati menirikan kesultanan Pakongwati di Cirebon dan ia mempelokamerkan diri sebagai Raja pertama dengan gelar Sultan. Cirebon dibawa kekuasaan Sunan Gunung Jati dapat dikatakan sebagai era keemasan dalam perkembangan Islam di Cirebon. Saat itu, Cirebon juga menjalin kerjasama dengan Tiongkok. Sunan Gunung Jati menikahi putri Tiongkok bernama Ong Tin berasal dari dinas Timing dan berhasil mengislamkan istrinya tersebut. Sunan Gunung Jati adalah sosok ulama besar penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Banyak metode yang digunakan dalam berdakwah, salah satunya pendekatan kebudayaan lokal, yaitu dengan gamelan sekaten. Gamelan ini ditabuh pada waktu ada keramean. Filosofi gamelan sekaten berasal dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat. Dinamakan gamelan sekaten karena Sunan Gunung Jati membuat aturan bagi masyarakat yang ingin melihat pertunjukan gamelan sekaten harus membaca dua kalimat syahadat. Dan hingga kini gamelan sekaten terus dilestarikan oleh keraton Kasepuan Cirebon. Gamelan akan dibunyikan setiap setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini menyimbolkan untuk menyambut datangnya hari raya bagi umat muslim. Allah telah mengkaruniakan karomah kepada Sunan Gunung Jati. Di antaranya adalah, beliau adalah ahli bahasa. Berdasarkan hasil kajian naskah kuno Cirebon, Sunan Gunung Jati diketahui menguasai 99 bahasa. Bahasa yang dikuasai bukan hanya bahasa dunia, melainkan bahasa lokal yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Kemudian beliau juga ahli politik, ahli strategi, ahli pendidikan, dan ahli kedokteran. Beliau pernah mengambil tumor dalam perut seorang wanita dengan melakukan operasi tanpa bedah. Beliau juga ahli mendeteksi penyakit. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaannya itu diserahkannya kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 Masei, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Beliau dimakamkan di puncak Gunung Sembung ini. Makam ini ada dan dibangun sejak tahun 1568. Makam ini diperuntukkan bagi keluarga Kesultanan Cirebon keturunan Sunan Gunung Jati. Nisan berjumlah ribuan berada di makam ini. Dan makam Sunan Gunung Jati berada di tempat yang paling tinggi atau yang paling atas. Makam Sunan Gunung Jati memiliki bangunan yang mempunyai ciri arsitektur Jawa, Cina, dan Arab. Pada desain dinding di bagian interior ruangan sangat nampak bergaya arsitektur Cina. Ini disebabkan banyaknya hiasan porselen dan keramik. Bukan hanya pada dinding keramik yang rata-rata berumur ratusan tahun ini, juga banyak terdapat di sepanjang jalan menuju makam. Catatan menarik kami di makam ini adalah tidak semua peziarah yang datang di makam ini adalah mereka yang beragama Islam. Makam ini juga dikunjungi mereka yang beragama Buddha dan Konghuju dari etnis Tionghoa. Mereka datang ke komplek pemakaman ini untuk bersiarah ke makam Ong Tin, Putri Kaisar dari dinasti Ming yang diperistri Sunan Gunung Jati. Tempat peristirian Ong Tin disediakan tempat khusus di sebelah barat serami depan komplek pemakaman Sunan Gunung Jati. Komplek makam Sunan Gunung Jati ada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirepon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati adalah tokoh panutan semasa hidup. Dan walaupun sudah wafat, beliau tetap bermanfaat mendatangkan berkah dan rejeki bagi orang-orang melalui wisata religi ini. Kita insan yang sampai saat ini masih diberi nafas kehidupan, mari kita bisa mencontoh dari tokoh ulama ini menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian liputan dari Tombok Kangen Channel, semoga bermanfaat. Salam dari kami, salam Tombok Kangen. Dadah, dadah, dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.